Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pasukan penjaga perbatasan Ukraina di saat Eropa terasa sangat dingin karena musim salju tapi mereka harus melakukan pekerjaan yang cukup berat yaitu menggaliparit di sepanjang perbatasan dengan negara yang mereka sebut sebagai negara agresor siapa lagi yang mereka maksud itu kalau bukan Rusia dalam website resmi pasukan penjaga perbatasan Ukraina mereka menyebut proyek ini sebagai proyek dinding Eropa ketika cuaca sangat dingin seperti saat ini biasanya proyek semacam ini dihentikan dan dilanjutkan ketika musim sudah menghangat karena bisa saja parit-parit itu tertutup lagi oleh salju tapi Ukraina tetap melanjutkan pengerjaan proyek ini demi memblokir bahaya dari negara yang mereka sebut sebagai negara agresor saat ini pekerjaan penggalian parit ini sedang dikerjakan di area perbatasan bernama Sumi dimana perbatasan ini mengontrol sekitar 560 km wilayah yang berbatasan dengan Rusia dan yang perlu anda tahu penggalian parit ini dimulai ketika musim panas tahun ini di Eropa dan berlanjut hingga musim dingin saat ini itu berarti dimulai ketika awal musim panas yaitu bulan Juni hingga Desember saat ini itu sekitar 7 bulan anda bisa melihat pada video ini alat berat Ukraina menggali parit-parit yang biasa disebut sebagai parit anti-tank jadi menggalinya bukan menggunakan tangan tapi menggunakan alat yang sudah canggih jadi jika beberapa hari ini tidak ada kabar dari medan laga Ukraina Timur bukan berarti ketegangan sudah reda tapi ketegangan berlanjut dengan persiapan-persiapan yang terus dimatangkan kita tunggu saja episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati